Shalom saudara-saudariku dalam Kristus, selamat kembali lagi bersama dengan kami untuk Nobina yang ke-8 malam ini dengan tajuk Roh Kehidupan. Dari semua kurnia yang diberikan Allah kepada manusia, tidak ada yang lebih berharga dari kehadiran roh kudus. Roh kudus memiliki banyak fungsi, peranan dan karya. Bagi kita diselamatkan dan menjadi milik Allah, roh kudus berdiam di dalam hati kita untuk selamanya, memeteraikan kita dengan meneguhkan, mengesahkan dan menjamin keadaan kekal kita sebagai anak-anaknya. Kata Yunani yang diterjemahkan sebagai penolong dengan makna asli, seseorang yang dipanggil untuk berjalan bersama dan mempunyai pengertian seseorang yang mendorong dan menasihat. Berdiam itu berhubungan dengan tinggalnya roh kudus secara kekal dalam hati orang yang percaya, yaitu dari Roma bab 8 ayat 9. Roh kudus meyakinkan kita akan keilahian Kristus, inkarnasinya, Kristus sebagai misias, penderitaan dan kematiannya, kebangkitan dan kenaikannya, kemuliaannya di sebelah kanan Allah dan peranannya sebagai hakim dari segalanya. Dia memuliakan Kristus dalam segala hal. Peranannya yang lain adalah pemberi karunia. Satu karuntus bab 12, Paulus mengatakan, dia menggambarkan kurnia-kurnia rohani yang diberikan kepada orang percaya supaya kita dapat menjalankan fungsi sebagai tubuh Kristus dalam dunia. Semua kurnia ini, baik besar maupun kecil adalah pemberian roh kudus agar kita dapat menjadi duta besarnya di dunia, menunjukkan angdu gerahnya dan memuliakannya. Ini bukanlah hasil pekerjaan daging kita yang tidak mungkin mampu menghasilkan buah seperti ini, namun semata-mata hasil dari karya roh kudus dalam kehidupan kita. Mengetahui bahwa roh kudus telah tinggal dalam kehidupan kita, bahwa dia melakukan semua peranan yang ajaib ini, bahwa dia tinggal dalam hati kita untuk selamanya dan tidak akan pernah meninggalkan atau mengabaikan kita, hendaknya menjadi alasan untuk seseorang selalu bersuka cita dan merasa mendapat penghiburan yang besar. Puji Tuhan untuk anugerah yang berharga ini, roh kudus dan karyanya dalam hidup kita. Dengan satu suara, marilah memuji Tuhan dengan lagu Bukalah Mata Hatiku, Open the Eyes of My Heart, Lord. Bukalah Mata Hatiku, Bukalah Mata Hatiku, Biar ko mamaldang mo, Biar ko mamaldang mo, Bukalah Mata Hatiku, Bukalah Mata Hatiku, Biar ko mamaldang mo, Biar ko mamaldang mo, Biar ko mamaldang mo, Biar ko layak ditinggikan, Nyata kemuliaan mo, Curahkanlah kuasamu, Kusambah kudus, Kusambah kudus, Kau layak ditinggikan, Nyata kemuliaan mo, Curahkanlah kuasamu, Kusambah kudus, 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 Open the Eyes, Open the Eyes of My Heart, Lord. Open the Eyes of My Heart, I want to see You. I want to see You. Open the Eyes of My Heart, Lord. Open the Eyes of My Heart, I want to see You. I want to see You. To see You high and lifted up, Shining in the light of Your glory. Pour out Your power and love, As we sing, To see You high and lifted up, Holy, 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 Holy. Holy, 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 I want to see you. Holy, 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 we cry, Holy, Holy, Holy. You are holy, holy, holy. I want to see you. Mari nyatakan kekudusan Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Biarku memandang-Mu. Sekali lagi kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Biarku memandang-Mu. Dan engkau layak. Engkau layak ditinggikan. Kudus, 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 kudus. Nyatakan kemuliaan-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. To see you high and lifted up. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing. Holy, holy, holy. One last time. Holy, holy. Holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. I want to see you. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amen. Alah sumber cahaya kekal. Engkau telah membukakan bagi kami jalan menuju hidup kekal. Dengan memuliakan Putramu dan mengutus Ruh Kudus. Semoga cinta bakti dan iman kami selalu bertambah. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amen. Pembacaan dari Injil Yohanes, bab 6, ayat 63. Hanya roh kudus memberi hidup. Tubuh tidak ada paedahnya. Apa yang kukatakan kepadamu, ini datang daripada roh kudus dan memberi hidup. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memberikan manusia hidup yang penuh. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan Yesus mengajarkan jika kita mencari dia untuk mendapatkan makanan rohani, maka kita akan menemukan hidup yang nyata dan berkasih nambungan. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roh roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Hidup yang Tuhan Yesus ingin memberikan adalah hidup miliknya yang menjadi nyata dalam dan melalui kita. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Saat ini marilah kita hening sebentar dan menghayati bacaan yang kita telah dengar sebentar tadi. selamat menikmati. 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 doa kepada roh kudus. ala bapa yang maha kudus. kami bersyukur kepadamu. kerana roh kudus yang telah kau curahkan ke dalam hati kami. kehadirannya dalam hati kami telah membuat kami menjadi baik kehadiranmu sendiri. dan bersama dia pula kami telah kau lahirkan kembali menjadi anak-anakmu. dia lah penghibur dan penolong yang kau utus dalam nama Kristus. dia lah roh kebenaran yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran. semoga dia mengajarkan segala sesuatu kepada kami dan mengingatkan kami akan firman yang telah dikatakan oleh Yesus. agar kami selalu dituntun oleh firmannya. melalui roh kudus ini, sudilah engkau membimbing gerejamu, para pemimpin dan pembantu-pembantunya, dan berilah mereka kebijaksanaan sejati. semoga kerana bimbingannya, kami semua boleh menikmati dua roh. kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. semoga roh kudus selalu memimpin kami dengan lemah lembut dan ramah, serta menuntun kami dengan cermat dan teguh. semoga ia menjadi daya ilahi di dalam kehidupan beriman dan bermasyarakat, dan menghantar kami masuk ke dalam kemuliaan syurgawi untuk berbahagia abadi bersama Bapa dan Putra dan roh kudus. Amin. doa konsekrasi kepada roh kudus. roh kudus, roh ilahi dari cahaya dan cinta, kami mempersembahkan kepadamu pengertian kami, hati kami, kehendak kami, seluruh hidup kami kepadamu. semoga pengertian kami selalu tunduk kepada inspirasi surga wimu dan ajaran gereja katolik, di mana engkau adalah panduan yang sempurna. semoga di hati kami selalu menyala cinta kepada Tuhan dan sesama kami. semoga kehendakmu senantiasa sesuai dengan kehendak ilahi. dan semoga seluruh hidup kami mengikuti dengan setia contoh dari kehidupan dan kebaikan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang padanya dengan Bapa dan Putra, menjadi kehormatan dan kemuliaan selamanya. Amin. Lita ini kepada roh kudus. Tuhan 3. 3. 5. 6. 9. 9. 10. 10. 10. 9. 10. 10. Putra Bapak Penebus Dunia Selamatkanlah kami Roh Bapak dan Putra yang hidup abadi Kuduskanlah kami Teritunggal Maha Kudus Dengarkanlah kami Roh Kudus yang berasal dari Bapak dan Putra Masukilah hati kami Roh Kudus yang bersama Bapak dan Putra Masukilah hati kami Janji ala Bapak Kasihanilah kami Sina terang surgawi Kasihanilah kami Pencipta segala yang baik Kasihanilah kami Sumber mata air sugawi Kasihanilah kami Api yang membara Kasihanilah kami Kemurahan hati yang berkobar-kobar Kasihanilah kami Pengurapan rohani Kasihanilah kami Roh kasih dan kebenaran Kasihanilah kami Roh kebijaksanaan dan pengertian Kasihanilah kami Roh penasihat dan ketabahan Kasihanilah kami Roh kesederhanaan dan kemurnian Kasihanilah kami Roh penghormatan dan doa Kasihanilah kami Roh perdamaian dan kerendahan hati Kasihanilah kami Roh takut akan Tuhan Kasihanilah kami Roh penghibur Kasihanilah kami Roh yang menguduskan Kasihanilah kami Roh yang memimpin gereja Kasihanilah kami Roh yang maha tinggi Kasihanilah kami Roh yang memenuhi alam semesta Kasihanilah kami Roh yang menyembangati Anak-anak alam Kasihanilah kami Roh kudus Ilhami kami Ketakutan akan dosa Roh kudus Datang dan baharuilah Muka bumi Roh kudus Pancarkanlah terangmu Pada jiwa-jiwa Roh kudus Ukirlah hukummu Dalam hati kami Roh kudus Nyalakanlah kami Dengan api kasihmu Roh kudus Berilah kami Karunia-karuniamu Yang ajaib Roh kudus Ajarlah kami Berdoa dengan benar Roh kudus Terangilah kami Dengan sinar surgawimu Roh kudus Bimbinglah kami Kejalan keselamatanmu Roh kudus Berilah kami Pengetahuan Yang diperlukan saja Roh kudus Ilhamilah kami Dengan tabiat yang baik Roh kudus Berilah kami Kebaikan Dari segala kebajikan Roh kudus Ajarilah kami Bertekun dalam Keadilan Roh kudus Jadilah terang Abadi bagi kami Anak domba Allah Yang menghampus Dosa-dosa dunia Utuslah roh kudusmu Anak domba Allah Yang menghampus Dosa-dosa dunia Curahkanlah Karunia-karunia Rohmu Kedalam hati kami Anak domba Allah Yang menghampus Dosa-dosa dunia Anugerahilah kami Roh kebijakan Dan kesalihan Datanglah Roh kudus Penuhi Dan nyalakanlah Api kasihmu Dalam hati kami Marilah kita berdoa Allah Yang Maha Pengasih Semoga Roh ilahimu Menerangi Mengobarkan Dan Memurnikan kami Dan Agar ia Merasuki kami Dengan terang Surgawimu Dan membuat kami Selalu tekun Dalam berbagi Kasih Demi Yesus Kristus Tuhan kami Bersama roh kudus Yang hidup Dan berkuasa Kini Dan sepanjang Segala masa Amin Terima kasih Untuk mengakhiri Novena kita Marilah kita Doakan Satu Bapak kami Satu salam Maria Dan doa Kemulian Untuk Intensi Bapak Franciscus Bapak kami Yang ada di syurga Dimuliakanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kendakmu Di atas bumi Seperti di dalam syurga Berilah kami Rezeki pada hari ini Dan ampunilah Kesalahan kami Seperti kami Pun mengampuni Yang bersalah Kepada kami Dan janganlah Masukkan kami Kedalam percobaan Tetapi Bebaskanlah Kami Dari yang jahat Amin Salam Maria Penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah Engkau Di antara wanita Dan terpujilah Buat tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah Kami Yang berdosa ini Sekarang Dan sewaktu Kami mati Amin Kemuliaan Kepada Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Seperti pada Pemulaan Sekarang Selalu Dan sepanjang Segala masa Amin Atas Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Dan Rok In Terima kasih.